Hai guys, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membahas dengan bahasan yang cukup menarik, yaitu adalah ikan singa. Bukan, bukan singa yang ada di savana atau berbulu coklat itu. Dan bukan itu. Ini juga dikenal dengan nama lain dengan Lion Fish. Tidak hewannya tidak mengauk, hanya berenang saja. Ikan singa atau Lion Fish, ikan ini dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis, di bagian Laut India Selatan, Pasifik Selatan, dan Laut Merah. Meskipun ia tergolong ikan yang memiliki racun, ikan ini cukup populer di kalangan para pecinta ikan hias laut. Ikan singa atau Lion Fish ini tampilannya memang sangat memukau. Bagaimana tidak, duri sirip yang mengembang ketika merasa terancam atau saat berburu, membuat kecantikannya semakin menonjol. Sehingga tak heran bagi orang awam, timbul keinginan untuk memegangnya. Walaupun terlihat sangat cantik, jangan sekali-sekali mencoba mencetuhnya, atau bahkan memegang hewan ini dengan tangan kosong. Bisa fatal akibatnya ya. Di setiap duri ikan ini mengandung racun yang cukup berbahaya. Apabila manusia tersengat bisa menyebabkan demam atau luka yang cukup fatal. Ya, kalau masih mau megang ya, silahkan. Lion Fish belakangan membawa masalah baru bagi ekosistem di perairan Karabia dan Atlantik. Penyebabnya karena Lion Fish dilepas ke perairan setempat sejak tahun 90-an. Dan kemungkinan oleh pemelihara ikan yang sudah tidak tertarik memeliharanya lagi. Yang kemudian berkembang pihak lalu memakan ikan setempat. Meskipun indah dipandang mata, spesies ini adalah ancaman serius sebagai ekosistem samudera Atlantik bagian barat dan Laut Karabia. Dimana Lion Fish bukan merupakan spesies lokal. Belum ada yang mengetahui secara pasti bagaimana ikan yang aslinya hanya ditemukan di Laut Indo-Pasifik. Ini kesasar sampai sejauh ini. Ada dugaan Lion Fish di Artik berasal dari ikan peliharaan akwarium yang dibuang pemiliknya ke laut. Antara lain karena tumbuh terlalu besar, memboleh penghuni akwarium lain, atau karena pemiliknya sudah bosan. Ikan Lion Fish biasanya hidup di turumbu karang dan berbatu-batu di kedalaman maksimal 50 meter. Ikan ini mempunyai ukuran yang berkisar 5 sampai 45 cm. Ikan Lion Fish bersifat teritorial dan akan menyerang ikan lain yang masuk ke wilayahnya. Ikan Lion Fish ini adalah hewan nocturnal dan hewan yang aktif di malam hari. Di siang hari, ikan ini akan bersembunyi di lubang turumbu karang. Saat mencari makan, ikan ini bisa berenang lambat mendekati mangsa, lalu melahapnya. Makanan ikan ini adalah ikan yang lebih kecil, udang, dan kepiting. Populasi ikan setempat tidak mengenali ikan ini sebagai predator, sehingga memudahkan Lion Fish dalam berburu. Ikan ini juga tidak pilih-pilih mangsa. Semua yang muat masuk ke mulutnya langsung dilahap. Bahkan perutnya bisa mengembang 30 kali lipat dari volume aslinya. Seekor Lion Fish dapat mengonsumsi hingga 80% dari ikan kecil yang tumbuh di trumbu karang kecil hanya dalam waktu 5 minggu, setelah menentapkan itu sebagai teritorinya. Selain bersifat kanibal terhadap Lion Fish yang lebih kecil, Lion Fish dewasa hanya memiliki sedikit predator alami yang diketahui. Kemungkinan berasal dari keefektivitas dari durinya yang berbisa, seperti morai belut. Ikan cakalang Blue spot dan ikan kerapuh besar, seperti kerapuh macan dan kelompok kerapuh nasaw, diketahui berperan sebagai predator Lion Fish. Namun tetap tidak diketahui bagaimana predator ini memangsa Lion Fish. Hiu juga diyakini mampu mengincar Lion Fish tanpa efek buruk dari duri mereka. Manusia juga mulai memakan ikan yang satu ini, dikarenakan ikan yang satu ini sangat efansif dan dapat merusak ekosistem yang ada. Perburuan besar-besaran pun dilakukan dan para masyarakat diajak untuk mulai mengkonsumsi Lion Fish. Sayangnya, banyak yang masih berpikir kalau ikan tersebut beracun. Padahal, kalau bagian siripnya yang sudah dibersihkan, Lion Fish sudah aman untuk dimakan. Terlebih lagi, kandungan omega-3-nya yang sangat tinggi dan juga rendah lemak jenuh. Selain itu, Lion Fish juga bisa diubah menjadi hidangan yang lezat. Dengan cara digoreng, Atau dimakan mentah seperti sashimi atau sushi gitu deh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lion Fish ternyata hama lautan. Semoga kedepannya populasi Lion Fish bisa dikontrol demi keseimbangan ekosistem bumi kita. Bila kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan video terbaru dari Mimin. Serta untuk memajukan channel ini. See you di next video! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!